Intro Saat Tadda bertanya bagaimana pendapat Wasin tentang Aruna, Wasin menjawab bahwa dia menyukai Aruna Tadda bertanya apakah Wasin akan mencintai Aruna selamanya Wasin bertanya kenapa Tadda berani bertanya itu padanya Tadda menjawab bahwa dia tidak ingin Aruna terluka lagi Tadda juga tidak ingin Aruna terluka lagi oleh sesuatu seperti yang Tadda lakukan Mengatakan dia mencintai Aruna dan sudah melakukan kesalahan pada Aruna Meski mereka sudah berakhir tapi Aruna tetap istimewa bagi Tadda Karena Aruna adalah ibu dari anak Tadda Tadda menegaskan lagi bahwa dia tidak ingin Aruna terluka lagi Wasin mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyakiti Aruna dan Nuda Mereka berdua pun bersepakat dan Wasin pergi Terlihat Aruna di atas melihat mereka berdua Saat Tadda akan pergi Nuda bertanya apakah ayahnya bisa menemani Nuda membuat model kertas di sekolah Tadda menjawab dia akan usahakan karena sepertinya Tadda akan sibuk hari itu Nuda mengatakan tidak apa-apa jika Tadda tidak bisa datang karena nanti Nuda bisa meminta Wasin untuk datang Tadda kaget mendengarnya kemudian Tadda berpamitan dan Nuda memeluk ayahnya Nuda mengucapkan selamat tinggal dan Tadda pergi Di dalam rumah Nuda meminjam handphone Aruna dan menelpon Wasin Wasin sontak mengangkatnya dan langsung bertanya ada apa cemburu Nuda kaget dan bertanya cemburu apa Aruna kaget dan bertanya siapa yang Nuda telpon Nuda mengatakan Wasin ini Nuda yang berbicara Nuda meminta Wasin hari rawu nanti apa bisa datang bantu Nuda di sekolah Wasin menjawab tentu saja bisa Nuda mengucapkan sampai nanti dan menutup telepon Aruna bertanya kenapa Nuda meminta Wasin bukan ayahnya Nuda menjawab bahwa Wasin memberitahu Nuda jika Nuda membutuhkan bantuan bisa telepon kapan saja Dan tentang ayah, ayah menyuruh Nuda untuk menanyakan dulu pada Wasin jika Wasin bisa atau tidak Aruna hanya terdiam melihat tingkah Nuda Tiba-tiba Nuda bertanya siapa yang cemburu Aruna menjawab tidak ada Aruna menyuruh Nuda mengerjakan PRnya Kemudian asrama Tada sedang bekerja Tiba-tiba Kanya menelpon Tada dan Tada menolaknya Kanya menelpon lagi tapi Tada mematikan teleponnya Kanya membuka pintunya yang ternyata dia tinggal di asrama yang sama dengan Tada Besok paginya bosnya Tada memanggil Tada Bosnya memberitahu bahwa dia sudah menemukan seseorang untuk dikirim ke China Dia masih muda tapi cepat belajar Tada mengatakan itu kabar baik Bosnya bertanya lagi apakah Tada yakin tidak ingin pergi Dan sejujurnya bosnya lebih suka Tada yang pergi ke China Karena Tada punya pengalaman yang bagus Tapi mengatakan harus memberi kesempatan pada anak muda Bosnya mengatakan dia adalah seorang wanita dan Tada harus melatihnya sebelum dia berangkat Kemudian pegawai baru datang dan itu adalah Kanya Tada kaget Kanya masuk dan bosnya memperkenalkan Kanya dan ingin Tada melatihnya Tada terlihat tidak senang Kemudian di sekolah terlihat Nuda di depan sekolah sedang menunggu seseorang Ibu guru menghampiri Nuda dan bertanya siapa yang Nuda tunggu Nuda menjawab ayahnya sedang di luar kota dan ibunya sedang bekerja Tiba-tiba Wasin datang Nuda sangat senang Nuda memberitahu ibu guru bahwa Wasin adalah teman ayah dan ibunya Dan akan membantu Nuda Mereka kemudian masuk ke kelas Nuda Ibu-ibu yang ada di ruangan melihat Wasin dan bertanya siapa yang Aruna kirim untuk merawat putrinya Mereka bergosip yang tidak-tidak Wasin membuat model kertas dengan Nuda Setelah selesai Aruna datang dan menunggu di dekat tangga Terlihat ada juga orang tua murid lain turun Kemudian dua ibu bertanya apakah Aruna datang untuk menjemput Nuda Aruna dengan senyum membenarkannya Ibu itu bertanya kemana ayah Nuda Aruna menjawab bahwa mereka sudah berpisah Ibu itu mengatakan pantas saja sudah tidak kelihatan Aruna terlihat kesal dan bertanya balik dimana suamimu Karena Aruna juga tidak melihat mereka lagi Apakah ada teman kalian yang datang dan membantu Ibu itu hanya terdiam tidak bisa menjawab pertanyaan Aruna Tiba-tiba Nuda datang dan mereka pun pergi Nuda memperlihatkan hasil dia membuat model kertas Yang dapat membantu mengurangi pemanasan global Dan mulai sekarang Nuda akan mengurangi memakai botol plastik Dan berbelanja memakai tas kain Aruna kaget mendengarnya dan menetap Wasin Wasin hanya tersenyum Aruna mengatakan pada Nuda kita akan pergi makan Dan mentraktir Wasin karena sudah membantu Wasin meminta tangan Aruna tapi Aruna masih belum siap Tiba-tiba Nuda memegang tangan mereka berdua dan mengajak pergi Mereka tiba di sebuah restoran Terlihat mereka seperti sebuah keluarga Wasin menyuapkan Nuda makan Aruna tersenyum melihatnya Pelayan datang dan menawarkan tambahan nasi Kemudian pelayan bertanya bagaimana dengan ayah Aruna kaget Wasin tersenyum bahagia mendengarnya Nuda mengatakan dia bukan ayahku Dia adalah temanku Pelayan itu mengangguk mengerti Di dalam rumah Aruna dan Tari sedang berbincang Aruna mengatakan mereka serasa keluarga saat itu Tari bertanya kenapa Nuda bisa meminta Wasin membantunya Aruna mengatakan itu karena tak ada yang mengatakan pada Nuda Tari tidak mengerti kenapa Tada melakukan itu Apa karena dia ingin membuat Aruna bahagia Aruna menjawab dewasa ini Perceraian bukan berarti harus bertengkar Dengan mantan atau berteriak satu sama lain di depan anak kita Kita masih bisa menjadi teman dan menjadi orang tua yang baik untuk anak kita Tari mengatakan andai semua orang bisa berpikir seperti itu Aruna mengatakan perceraian yang baik lebih baik daripada pernikahan yang buruk Bukan berarti hidupmu gagal Itu hanya berarti bahwa pernikahan anda tidak berhasil Tapi kita masih bisa harus maju Dan jika Tada menemukan seseorang hebat Aku akan baik-baik saja dengan itu Tari membenarkannya Tari berpikir Tada mencoba untuk baik-baik saja dengan itu Yaitu Aruna dan Wasin Kemudian di rumah Wasin terlihat sedang duduk sambil bermain game Ibunya datang dan mengatakan bahwa Wasin terlalu tua untuk bermain game Tapi Wasin menjawab tidak ada yang terlalu tua untuk main game Ibunya kemudian bertanya di mana pacar Wasin Tapi Wasin mengatakan dia belum jadi pacar Dia masih menunggu Ibunya mengatakan bahwa Aruna tidak salah karena takut Dan Wasin tidak salah menunggu Kalian harus membicarakannya sampai pada kesimpulan Di asrama staff Tada bekerja Terlihat Tada berpikir keras Kemudian ada yang mengetuk pintu kamarnya Saat Tada buka itu adalah Kanya Kanya bertanya apakah Tada ada air panas Dia ingin membuat kopi Tapi Tada mengatakan tidak ada Saat Tada akan menutup pintu Kanya menahannya dan mengatakan bahwa Kanya sudah tidak punya siapa-siapa lagi Dan berjanji tidak akan membuat masalah lagi Tada menyuruh Kanya pergi jauh-jauh darinya Karena mereka berdua sudah selesai Tada menutup pintu Kanya terlihat sangat kecewa Kanya mengatakan dia tidak akan menyerah Dan tidak akan pergi sampai Tada mau bersama Kanya lagi Tada mendengar itu dan menelpon bosnya Besok paginya Kanya masuk kantor Kanya pergi ke kantor Tada Tapi Tada tidak ada Kanya bertanya pada bosnya Dia belum melihat Tada Bosnya mengatakan bahwa dia mengirim Tada Untuk tugas mendadak ke Bangkok selama beberapa hari Kanya kaget mendengarnya Kemudian di tempat kerja Aruna kaget Wasin datang lebih awal Wasin mengatakan ada yang ingin dia bicarakan sebentar malam Aruna mengatakan Wasin bisa telepon dulu Agar tidak perlu menunggu Wasin menjawab bahwa dia menunggu Aruna setiap hari Dan Wasin pergi Sesaat kemudian di kantor Wasin melihat Tada datang Dan ingin bicara dengan Aruna Wasin cemburu melihat itu Aruna bertanya ada apa Tada mengatakan Kanya berkerja di perusahaan sama dengannya Aruna kaget Tada sudah berjanji akan mengunjungi Nuda setiap akhir pekan Tapi Tada tidak bisa bekerja di sana jika ada sepupu Aruna yaitu Kanya Aruna bertanya apa yang akan Tada lakukan Tada mengatakan dia akan ke Cina dan bekerja di sana Aruna sangat khawatir dengan perasaan Nuda jika tahu ini Tada memberi ide ajak Nuda makan-makan kesukaanannya Dan Tada akan memberitahunya dan membuatnya mengerti Kemudian mereka bertiga pergi Mereka bertiga makan bersama Nuda bertanya bagaimana ayahnya akan mengunjungi Nuda Tada memberi Nuda pengertian Tada akan mengunjungi Nuda sebulan sekali selama beberapa hari Dian es krim kesukaan Nuda datang Nuda sangat suka es krim Aruna dan Tada bergantian menyuapi Nuda agar bahagia Tada mulai bicara pada Nuda Nanti kalau Tada sudah kerja di Cina Nuda bisa berlibur di sana dan di Disneyland Ada Mickey Mouse, Nudal Bebek dan sangat banyak Nuda melihat ibunya sangat senang Nuda mengatakan oke Jika memang harus seperti ini tidak apa-apa Tapi ayah harus mengajak ibu dan aku berkeliling saat kita berkunjung Tada menjawab tentu saja Mereka berdua berjabat tangan sepakat Aruna dan Tada berhasil memunjuk Nuda Di dalam ruangan Wasin menunggu kabar dari Aruna tentang pertemuan mereka Tapi Aruna tidak ada kabar Dalam rumah Aruna mengatakan ini sangat terburu-buru Tada menjawab bahwa dia harus pergi Dan ini adalah kesempatan untuk menghasilkan uang Apalagi Nuda akan masuk sekolah dasar Dan Tada ingin Nuda masuk ke sekolah terbaik Tada juga memberitahu bahwa dia menyesal dan malu Atas semua yang telah dia lakukan Aruna mengangguk mengerti Paginya Aruna bekerja Aruna masuk ke ruangan Wasin Aruna kaget Wasin masih memakai pakaian yang sama Seperti kemarin Wasin dengan kesal mengatakan apa Aruna tidak ingat rencana mereka Aruna ingat tapi itu tidak terlalu penting Wasin berdiri kesal marah karena menurut Aruna tidak penting Dan Wasin melihat Aruna keluar bersama Tada Aruna mengatakan ada hal yang penting yang harus Tada dan Aruna bicarakan Wasin marah dan pergi Aruna merasa bersalah pada Wasin Kemudian Tada menelpon Wasin mengajak Wasin bertemu karena besok Tada tidak disini lagi Tada dan Wasin bertemu di suatu tempat Tada memberitahu Wasin bahwa Kanya mengikuti Tada ke tempat kerja barunya Dia mendapat pekerjaan dan tinggal di tempat yang sama Gedung yang sama dengan Tada dan Tada harus pergi bekerja di Cina dan sangat khawatir dengan Nuda dan Aruna Tada takut Kanya akan kembali dan menimbulkan masalah Wasin mengatakan bahwa Kanya tidak akan melakukan itu karena Kanya hanya menginginkan Tada Jika Tada pergi mungkin Kanya akan tenang dan seseorang seperti Kanya mungkin tidak akan mengikuti Tada ke Cina Tada kemudian mengatakan jaga Aruna untuk dia Tada berharap yang terbaik untuk Aruna Tidak peduli seberapa buruk Tada tapi Tada masih mencintai Aruna Wasin mengatakan dia siap menjaga Aruna dan Nuda Tidak berniat menggantikan siapapun Wasin hanya mencintai Aruna Dan suatu saat jika Aruna siap mencintai Wasin Maka Wasin akan mencintainya sebaik mungkin Tada berharap Wasin bisa melakukan hal yang lebih baik dari Tada Kemudian di dalam kamar asrama Kanya menelpon Tada Tapi Tada tidak mengangkatnya Kanya mendengar suara pintu di luar Dia melihat kamar Tada terbuka Kanya masuk dan menutup pintu dan bersambung Apakah Kanya akan mendapatkan Tada lagi? Jangan lewatkan episode selanjutnya ya Bye bye